Hai di tahun 2023 ini apakah akan ada artis yang semakin redup atau bercerai atau Oke, saya lihat artis yang semakin redup ada yang kemarin yang saya lihat masalah suami istri yang kemarin yang ada udah dilaporkan setelah itu disabut lagi laporannya kayaknya itu akan rujut itu akan rujut inisialnya maksudnya berarti L dan B ini ya? iya, jawabannya seperti itu ngelihat sekarang itu dari karir mereka berdua sendiri sekarang ini sudah mulai menaik tapi walaupun sudah tidak kelihatan di TV ini yang melihatnya di 2023 ini tidak biasa aja dari mereka juga karena yang saya lihat banyak orang yang kecewa yang seperti itu kecewaan dari penyuka dia itu yang saya lihat ada yang banyak yang kecewa banyak juga yang yang akan apa namanya yang harus lagi di atas akan turun ada beberapa untuk dari itu kan kehidupan pribadi mereka yang dari karir mereka akan berdua tapi dalam rumah tangga mereka sendiri kurang begitu bagus kok jawaban saya di tahun depan akan ada seksok lagi akan kembali akan ada seksokan itu apakah dari pihak laki-laki yang banyak yang bilang itu watak yang keras atau saya lihat seperti itu dari pihak laki-laki karena sifat sifat itu agak susah untuk di Eropa untuk jadi melihat sendiri selalu dari istrinya sendiri kan dia seorang penyanyi apakah itu akan berpengaruh maksudnya selama dia belum lepas itu tidak akan oke jawaban saya mereka berdua itu beda unsur yang saya lihat seperti itu kalau beda unsur itu pasti nggak akan bagi maksudnya kalau di cek cek memang memang yang sendiri melihatnya memang sudah tidak ya enggak semua itu kamuflasi aja karena ada yang saya lihat dari pihak perempuan karena malah dia masih mengeringkan ada anak semua orang seorang perempuan itu pasti bersabar kenan finansialnya sendiri itu apa cek cek itu juga termasuk cara-cara finansial yang saya lihat seperti itu memang berarti memang benar maksudnya nyai sendiri melihat bahwa maksudnya keuangan mereka ya pendapatan mereka karena mungkin pengeluaran sangat begitu besar mungkin sewaktu dia masih sendiri pengeluaran itu bisa diatur sekali tapi setelah dia menikah keuangan itu juga tidak bisa teratur apalagi tahun depan boleh lihat deh sekarang kan Bilar ini lagi ngasih pembuktian ke publik ya dengan dia upload pembayaran segala macam uang dia di Instagram lah memberikan bukti bahwa gue juga punya uang kok gitu loh bukan yang seribu juga penerawangannya gitu semua orang yang tidak benar itu kan dia membuktikan dengan orang bahwa apa yang terjadi dengan diri dia ada kebenaran kan seperti itu bagi saya itu homoplasia supaya masyarakat menilai oh ya tidak sesuai dengan yang yang dilihat sama masyarakat nah untuk banyak yang bertanya apakah di tahun depan ini cekcok itu berawal dari orang ketiga juga jawaban saya kalau ada orang ketiga ya pasti ada orang ketiga tapi yang membuat permasalahan cekcok mereka itu yang saya lihat adalah petengkaran kasa apa ya ucapan gaya apa ya berbeda gitu loh dengan yang seperti apa ya kayak macam kekerahan dia keras orangnya keras jadi dia bicara suka tersinggung dengan ucapan kok mereka berdua itu suka tersinggung dari ucapan jadi dari yang perempuannya agak tersinggung karena dengan ucapan apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan ya minimal perempuannya harus sabar mau gimana lagi ya kalau dia memang mau bertahan seumur hidup ya harus sabar harus menerima apapun kekurangan dari suaminya mau suaminya kasar mau suaminya apa ya terimalah namanya kita berumah tangan semua ada kunci di perempuannya apakah bisa diperbaiki semua pasti bisa diperbaiki bila mana dari pihak laki-lakinya bisa merubah diri perempuannya bisa bersabar menanti perubahan ini tapi namanya sifat perilaku itu agak susah berubah itu kan seperti itu terima kasih